Halo cuy, balik lagi sama saya Irfan Jadi di tangan saya ini udah ada HP dari brand Itel Dengan seri terbarunya RS4 atau RS4 Hmm, apalagi nih dah RS Racing Sport kali ya, nggak tau juga lah Karena saya cari-cari ya, nggak nemu arti RS itu apa By the way, di video ini saya mau ceritain nih Suka duka atau enak nggak enaknya pakai HP ini Selama kurang lebih 2 mingguan Intinya di video ini saya mau sharing lah Pengalaman saya pakai HP ini selama 2 mingguan ini Ya ada enaknya, terus nggak enaknya juga ada Makanya yang mau beli HP ini, tonton aja video ini sampai habis Biar nggak salah beli HP ini atau nggak nantinya Langsung aja kita masuk ke suka yang pertama Jadi di suka yang pertama itu ada di segi harganya Lagi-lagi menurut saya, Itel berhasil nih Menyaingi harga dari kompetitor-kompetitornya Karena emang harga dari RS4 ini bisa dibilang nggak masuk di akal 1,7 jutaan lho dapet chipset yang ngebut di range harganya Terus RAM sama internalnya juga terbilang cukup lega Ya menurut saya bisa lah nih HP Kita masukin rekomendasi HP entry level dengan spek yang lumayan cakep cuy Tapi untuk spek lengkapnya nanti bisa saya jelasin di poin-poin selanjutnya Terus kita masuk nih ke suka yang kedua Suka yang kedua itu ada di bagian desainnya Jujur ya, saya sebenarnya udah mulai muak sama desain HP yang gitu-gitu aja dari kemarin Bobat terus, bobat terus gitu kan Tapi pas HP ini launching ya, pas pertama saya pegang Saya langsung jatuh cinta sama nih HP Desainnya menurut saya tuh wah banget Mulai dari modul kameranya yang bentuknya bulat kayak gini Ya menurut saya pribahas di DC, ini bagus banget ya Nggak tau lah menurut kalian gimana Karena kan selera orang tuh beda-beda Terus untuk desain bagian depannya ya Cukup mewah dengan panel punch hole-nya Untuk saat ini punch hole emang bukan lagi hal yang baru sih Tapi boleh lah ya kita apresiasi Harga sejutaan dapet panel punch hole kayak gini Dan buat desain bagian sampingnya ya Menurut saya sih B aja gitu Nggak ada yang terlalu wah, nggak ada yang terlalu mewah menurut saya Tapi ya oke lah ya buat iTail dengan inovasi modul kamera yang kayak gini Thanks lah buat pihak iTail udah dengerin keluh kesah saya di video-video sebelumnya Yang ngatain kalo boba itu udah ngebosenin banget cuy Oke kita lanjut aja ke suka yang ketiga Di suka yang ketiga ini ada di bagian dapur patu HP ini Yang terbilang cukup ngebut buat HP 1 jutaan By the way ini HP gamingnya tuh HP gaming cuy Karena kotaknya aja nih udah collab sama game paling fenomenal di Indonesia Yaitu FF Jadi bisa dibilang ini HP gaming dengan harga murah banget Cuman sejutaan kita udah bisa kerasain chipset gaming Helio G99 Ultimate Terus dapet RAM 8GB dan internal 128GB yang udah UFS 2.2 Ya kalo dipikir-pikir lagi sih emang nggak masuk di logika Harga 1,7 juta dapet spek kayak gitu Tapi apa cuman gimmick doang kali ya Tapi nggak cuy setelah saya tes ya buat main game kayak ML dan Genshin Ya lancar-lancar aja walau ada sedikit masalah Yaitu kurang responsif Tapi itu menurut saya bisa dimaklumin Karena emang HP 1 jutaan lainnya juga kayak gini Apalagi untuk orang yang udah biasa pake HP mid-range atau flagship Pasti kerasa banget ya pake HP 1 jutaan kayak gini Ya kalo untuk sekedar nge-game aja sih rekomendasi banget cuy Cuman kalo untuk kompetitif atau bersaing di dunia esport Saran saya janganlah kamu beli HP 1 jutaan kayak gini cuy Yang minimal modal lah dikit Namanya juga mau ngejar cita-cita Realistis aja gitu Terus untuk buka aplikasi berat juga aman-aman aja Multitasking juga lancar-lancar tanpa masalah Jadi buat yang mau sekedar nge-game Atau mau buat HP ini untuk ngebuka aplikasi-aplikasi berat Dan multitasking menurut saya Masih oke-oke aja dan layak untuk dibeli Terus kita masuk nih Kesuka yang keempat ya Keempat Ada di bagian fitur-fiturnya yang cukup lengkap banget Bukan cukup lengkap lagi suy Ini malah udah dibilang lengkap banget Waduh kalo ngomongin fitur-fitur di HP RS4 ini Bakalan lama banget Karena di HP ini fiturnya lengkap banget Mulai dari fitur NFC yang saya rasa udah cukup responsif Karena pas saya tes nih ya Pake nge-scan kartu E-Money saya Untuk ngecek saldo Gak butuh waktu lama nih HP Untuk nampilin saldo dari kartu E-Money saya Gak sampe disitu aja Ini HP juga udah support fast charging Dengan charger yang udah dikasih di paket pembeliannya 45 Watt Buset Pas saya tes buat nge-charge Cuman butuh waktu 30 menit Untuk sampai ke 40% Dan 80 menit untuk sampai ke 100% nya cuy Untuk baterenya gimana bang? Awet gak? Untuk baterenya sendiri menurut saya Awet pake banget Soalnya pas saya coba nih ya Main ML 1 jam Cuman habis 12% doang cuy Ditambah lagi ada fitur bypass charging Gila ya 1 jutaan dapet fitur bypass charging Aduh Nah buat kamu nih yang gak tau bypass charging itu apa Jadi contohnya saat kita nih ya Nge-charge sambil main HP Yang dipake itu langsung daya listrik dari charger nya Bukan dari baterenya cuy Nah ini juga yang ngebuat baterai kita tetep awet Walau kita main HP sambil di-charge Selanjutnya untuk fitur sensor Ya lumayan lengkap banget lah Untuk HP ini Mulai dari sensor gyroscope Yang menurut saya cukup responsif Terus ada juga sensor cahaya Fungsinya ya untuk menaikkan dan menurunkan Kecerahan cahaya layar secara otomatis Dan yang gak kalah penting juga Ada sensor magnet atau sensor kompas Nah ini cocok banget nih Buat abang-abang ojol yang sering pake google maps Pas saya pake ya Ngetes pake google maps Responsif juga kok sensor kompasnya Jadi buat abang ojol tenang aja Oh iya ketinggalan juga nih HP ini juga udah support stereo speaker Jadi suaranya tuh ada dua ya Dari bagian atas Dan di bagian bawah juga Untuk suaranya sendiri Untuk harga HP 1 jutaan Lumayan cakep lah cuy Buat yang penasaran sama suaranya nih Suaranya kayak gini nih Nah saya udah ngomongin nih Enak-enaknya di HP RS4 ini Selama saya pake 2 mingguan Selanjutnya kita ngomongin dukanya Atau gak enak-enaknya pake HP ini Tapi ini disclaimer ya cuy Ini menurut saya pribadi Kalau ada perbedaan pendapat nih ya Buat kamu yang udah pake HP RS4 ini juga Cobalah langsung di komen aja Biar kita bisa sharing-sharing Dan bisa jadiin referensi Buat temen-temen yang baru ngambil Eh baru ngambil Baru mau beli HP RS4 ini juga cuy Nah selanjutnya kita masuk nih Ke duka yang pertama Jadi duka yang pertama itu Ada di bagian layarnya Ya tepatnya di bagian kecerahan maksimum Yang hanya 450 nits aja cuy Pas saya tes ya Di luar ruangan ini Cukup ngerasa keganggu Karena lumayan rendup tuh Cahaya layarnya cuy Nah buat yang kerja di outdoor Khususnya abang ojek online Dan kurir paket nih Yang suka pake HP Sambil liat Google Maps Sebaiknya pertimbangkan dulu Untuk ngebeli HP ini Padahal ya Kalau dipikir-pikir lagi Tambah dikit aja Kecerahan layarnya ini HP ini tuh udah cakep pake banget HP 1 jutaan Panelnya udah IPS Resolusinya udah HD+, Malah refresh rate-nya udah badai kali cuy 120Hz Ya sayangnya emang Kecerahan maksimumnya Cuman segini aja cuy Cuman gak bisa komentar lebih lah Sama kekurangan yang kecil ini Kita tau sendiri lah ya Harganya berapa Jadi gak usah Minta yang lebih-lebih gitu Cuman kalau dikasih lebih Siapa yang gak mau ya kan Terus nih kita masuk ke duka yang kedua Apa bang duka yang kedua? Gak ada cuy Jadi menurut saya selama 2 mingguan saya pake ini Dukanya cuman di kecerahan atau brightness maksimumnya aja sih Selebihnya ya oke-oke aja Itu doang sih yang mengganggu gitu Kalau dipake di luar ruangan Ya redup banget lah menurut saya Selebihnya gue salut sih Sama pihak ITEL yang memperhatiin Masyarakat menengah ke bawah Untuk dapet HP yang saya bilang nih cukup balance lah Terus untuk kameranya aja sih Yang gak saya masukin kesuka atau keunggulan di HP ini Karena emang menurut saya kameranya itu B aja Gak jelek tapi yang gak bagus juga gitu Mirip-mirip lah sama HP 1 jutaan lainnya Jadi saya gak terlalu interest sama kamera di HP ini Oke mungkin sampai disini aja konten kali ini Buat kamu yang udah beli ITEL RS4 Dan mau nambahin suka dukanya Langsung aja gas di kolom komentar cuy Biar ada tambahan referensi Untuk temen-temen yang baru mau beli nih HP Oh iya di next video saya bakalan bongkar nih HP Dan saya coba tes masukin ke air Buat yang penasaran langsung aja gas subscribe channel gadget Biar gak ketinggalan videonya cuy Thank you